Oke bosku, jumpa lagi tentunya di channel keberkan berkah, salam budidaya, salam satu hobi Oke bosku, untuk kali ini sekedar berbagi pengalaman ya bosku Tentang bagaimana cara kita menumbuhkan atau mensiasati akar bonsai serut ya bosku Bila dirasa kurang ya bosku Untuk mengakalinya, saya punya tip ya bosku Untuk kekurangan akar seperti ini ya bosku Untuk mendapatkan akar seperti ini Saya punya tip dan cara saya sendiri Dan mungkin ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua Bila kita menginginkan akar menjulur seperti ini ya bosku Agar seperti akar tikus Kita akan memanfaatkan tunas yang tumbuh seperti ini bosku Tunas yang tumbuh di bawah seperti ini Kita siasati untuk menjadi akar Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara kita Kita Dundukkan seperti ini bosku Dundukkan ke tanah seperti ini Lalu kita timbun Dan nantinya ini Tunas yang sudah menjadi ranting seperti ini Batang kecil seperti ini Nanti di bawah sini Di tanah sini akan tubuh secara otomatis akan tubuh akar Dan di saat itu kita akan memperoleh akar baru Seperti halnya tampilan pada fikus ya bosku Karena pada bahan serut itu sulit untuk mendapatkan akar yang besar Bisa tapi memerlukan waktu yang lama Dengan mensiasati Tunas yang kita rundukan begini Akan menjadi akar nantinya Ini adalah contoh Dari beberapa tunas yang saya program Saya rundukan Dan akhirnya Alhamdulillah bisa menjadi akar seperti ini Jadi chip ini bisa sahabat terapkan dan bisa digunakan ya bosku Seperti ini juga Seperti ini juga bosku Ini tunas yang baru ya bosku Tunas dan saya rundukan menjadi akar ya bosku Sudah kita amati ya bosku Kita lihat Nah ini bosku Ini tunas ya bosku Tunas yang menjadi batang Dan saya siasati untuk Saya tancapan seperti ini Dan akhirnya ini tumbuh Akarnya dan menjadi akar Sebenarnya ini bukan akar Tapi ini tunas yang saya siasati menjadi akar Agar tampilannya menjadi lebih kokoh dan menarik ya bosku Ini juga Seperti ini Ini tunas dan saya rundukan ya bosku Rundukan menjadi akar juga Seperti itu bosku Seperti itu bosku Jadi ini tips sederhana dan Semoga bermanfaat Kita saling berbagi pengalaman Dan Semoga bermanfaat Dan Salam satu teratan Selamat menikmati J bene Semoga bermanfaat Bevikut Lepas Terima guidance Kelu